Sepatu lokal simple, warna putih, harganya gak nyampe 300 ribu. Oke lucky people, di depan gue udah ada lagi sepatu dari Patrobas. Ini adalah sepatu yang rilisan terbaru dari Patrobas. Namanya adalah Patrobas Basic. Nah, ini dia. Kenapa basicnya baru dikuarin sekarang ya? Kenapa gak dulu-dulu? Ya kayak dulu-dulu Patrobas Cloud gitu-gitu, ya sebenernya buat gue basic sih ya. Cuman yang kali ini, ini bener-bener basic lagi dia bilangnya guys. Dan harganya, bah murah sekali. Cocok untuk kalian kantong pelajar, sini-sini-sini-sini. Kantong pelajar yang pelajar terus. Atau kantong pekerja mungkin yang gak jadi di bawah WMRK. Ini cocok ya buat lo yang nyari sepatu dengan budget tidak terlalu tinggi. Bahkan gak nyampe 300 ribu. Yaitu harganya ada di. Nanti kita akan lihat pas kita bahas sepatunya. Oke, ini box ya. Seperti biasa kayak Patrobas pada umumnya, warna coklat kayak gini. Dengan logo Patrobas disini, logo tulisan Patrobas. Dan ada tulisan Welcome to Gang Patrobas. Dan ada logo Patrobas lagi. Dan ada Patrobas Price and Benefit. Sesuai banget dengan slogan-nya ya. Dan menurut gue Patrobas ini, kalian gak usah ragu dengan harganya ya. Jangan mentang-mentang harganya murah. Kalian menganggap ini barangnya kureng. Ini barangnya bagus ya. Jadi gue udah sering nge-review si Patrobas ini. Kenapa gue sering nge-review ini? Karena kalian pasti suka dengan sepatu-sepatu yang harganya murah. Dan juga bagus. Maka gue sering racunin kalian ini. Oke. Dan di bawahnya ada juga grafik atau apa lah chart ya. Untuk ngukur si kaki lo ya. Kalau misalkan lo pake ini. Kalau gue Patrobas seperti biasa di part 1. Dan ini yang tulisannya ya. Basic dan juga Off-Wide. Scan untuk cara ukur sepatu. Coba kita cek. Ken QR kalau gak salah tuh kemarin video ya. Oh iya bener. Ke video Youtube. Nah cara ngukur sepatu Patrobas. Oke langsung aja kita unboxing. Kita buka sepatunya. Seperti apa bentuknya ya basic ini. Apakah sepatu ini mirip dengan yang Ivan atau yang Equip ya. Maka kita langsung aja liat. Bedanya apa sih yang basic dengan yang Ivan dan yang Equip. Harganya udah pasti beda. Tapi ini kita liat lagi bedanya apa. Dan disini kita juga dapet stiker. Geng Patrobas stikernya selalu dapet ini ya. Gak banyak gue stikerin. Oke dan juga kita dapet kertasnya. Tisu paper dengan logo Patrobas. Di print berulang-ulang seperti ini. Jadi pattern. Dan langsung kita liat sepatunya. Ini dia oke. Oke gue udah bisa liat bedanya ada dimana. Ternyata sepatu basic ini dia tidak ada stripe Patrobasnya. Gak ada stripe ciri khas seperti si Ivan ya. Jadi gak ada lengkungannya gini. Dan juga untuk stitchingnya juga sedikit aja. Juga cuma di bagian collar dan juga di bagian heel. Di bagian sini-sini gak ada polos ya. Clean banget. Bersih. Dan warnanya ini off-white. Putihnya gak putih banget. Jadi putihnya masih kayak putih gading gitu ya. Bukan gading martin ya. Oke dan ini dia untuk bahannya. Bahannya adalah canvas. Seperti biasa. Sebuah Patrobas itu. Vulcanized juga. Dan menurut gue dia nyaman ya. Karena dengan teknologi Patrofontek yang ada di insole-nya ini nih. Jadi insole-nya gak bisa. Eh bisa deh. Tapi kayaknya udah dilem harusnya dia. Tapi bisa lepas lemnya. Nah jadi seperti ini. Ini tebelnya segini. Gak empuk juga. Abis itu di bagian belakangnya. Juga seperti cloud sebenernya ya. Jadi bisa lu sekelop juga gitu. Sebenernya kayak gini. Tapi gue sih gak nyaranin. Gue nyarin kalau mau kayak gitu. Sikatkan cloud. Dan juga untuk bahannya tadi gue bilang canvas all over. Dan juga di bagian lacesnya. Ada punch hole gini. Pake aluminium kayaknya. aluminium dikasih warna putih. Dan pake flat laces. Dan juga di bagian tangnya. Menggunakan bahan canvas juga. Dan ada logo Patrobas seperti ini. Di bagian liningnya itu mesh ya. Dan juga di bagian lining sini. Di collar juga mesh juga. Dan disini juga ada padding-an ya. Jadi menurut gue ini nyaman. Jadi itu Patrobas memang tidak sakit. Kalau kita pakai ya. Jadi ini sepatu walaupun bahan canvas. Tapi agak tebel. Karena dipakein mesh di bagian lining-nya. Gak langsung kena canvas lagi di dalamnya. Dan juga dikasih padding-an di collar-nya. Jadi lu gak bakal lecet-lecet di sini. Menurut gue ini sabi banget. Dan juga build quality-nya rapi. Walaupun ada sedikit terlihat sih ya. Lem di sini. Tapi lebih rapi yang kemarin-kemarin sebenernya. Cuman ini menurut gue masih lumayan oke lah. Untuk harganya ya. Jadi harganya akan gue spill sebentar lagi. Dan ini untuk lemnya tuh ada ya sedikit ya. Kayak pening-pening gitu. Dan canvasnya juga kayak ada rabut-serebutnya dikit. Dan stitching-nya tapi rapi. Dan ada woven Patrobas di sini. Beredding-nya. Dan juga di bagian lateral. Di bagian midsole-nya ini. Ada logo Patrobas juga. Jadi bahannya rubber ya. Untuk midsole dan outsole-nya. Seperti ini ada bumper-nya juga. Depan dan belakang. Dan untuk harganya ya. Akan gue spill. Jadi harganya ada di Rp249.999. Ini rilis tanggal 12 Oktober. Jadi buat lo yang mau sikat. Pantengin tanggal 12 Oktober. Takutnya sold out nih ya. Apalagi dengan harga-harga seperti ini. Biasanya sold out oke. Jadi itu dia dong Rp20.000 sih. Menurut gue ini gila banget ya. Banyak banget brand berloba-loba. Untuk makin mahal harganya. Dia malah makin murah gitu. Gokil sih oke. Ya untuk di bagian outsole-nya seperti ini juga. Sama seperti yang lain-lainnya. Rapi juga. Oke jadi sepatu ini sih menurut gue cukup ringan. Tapi kita coba cek ya. Dia kira-kira berapa gram. Supaya lebih sure ya. Berapa sih beratnya. Kalau kalian mau beli sepatu ini. Mau pake gitu ya. Untuk satunya di 318 gram. Kalau lo pake dua. Duanya 632 gram. Jadi seperti itu. Untuk beratnya ternyata 300 gram satunya. Dan total 600 graman. Jadi hampir 1 kilo. 400 gram lagi. Oke jadi itu dia sih menurut gue. Sepatunya yang bisa gue review. Ya menurut gue sih dengan beratnya tadi segitu. 300 gram satunya. Atau 600 gram pake dua. Ya oke lah. Nggak terlalu capek sih ya. Dan masih terbilang nyaman. Dan juga menurut gue untuk harga Rp 950 ribu tadi. Dengan dapet kayak gini. Menurut gue nih paket lengkap banget sih. Jadi lu langsung aja pantengin. Patrobas website atau social medianya. Buat nanti pas release-nya. Lu bisa sikat di mana tuh ya. Dan langsung kita lihat sepatu ini. Gimana looks-nya pas dipake di kaki. Oke seperti biasa. Size pas satu di gue. Mantep banget ya. Dan juga untuk feeling-nya sih dipake nyaman banget. Karena memang dia bahannya itu tadi dulu bilang. Dikasih lining lagi. Canvas-nya bukan canvas yang kaku banget juga. Dan juga belakangnya ada padding-an. Udah gitu pake insole-nya patrofoam. Ini sih sabi menurut gue ya. Kayak gini-gini. Untuk jalan gitu. Untuk ginjak-ginjak. Dan looks-nya untuk pake outfit apapun juga masuk gitu. Warnanya bagus nih. Sumpah sih ini kayak sabi banget sih. Lu kalau misalkan emang mau beli sepatu ya. Dengan budget terbatas nih sih. Menurut gue sabi bener nih deh. Bisa jadi salah satu opsi sih ini ya. Menurut gue sih ini feeling-nya enak banget. Jauh. Jauh lebih enak pekan dari kayak misalkan beli fans gitu. Atau converse ya. Tapi ini enak ya. Bener jujur. Oke itu dia review gue mengenai patrobas basic ini. Warnanya sih kalau gak salah ada yang hitam juga. Tapi ini gue gak sayang yang warna putih. Dan ini buat dipake dengan outfit yang casual sehari-hari. Ini masuk banget ya. Akan selalu cocok sih menurut gue. Kalau gitu segitu aja review gue kali ini. Gimana menurut lo? Apakah lo suka? Kalau lo suka klik tombol like-nya. Dan ngepot juga untuk komen. Karena kira-kira mau gue bahas apa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.